Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deretan 7 anak artis ini tak diakui orang tuanya Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Sebagai publik figur, kehidupan pribadi selebriti jelas menjadi serotan Tak terkecuali berbagai hal mengenai selup-selup keluarganya Tak hanya 1-2, ada loh anak selebriti yang tidak diakui oleh orang tuanya Mirisnya, salah satu orang tua harus membesarkan sendiri anak yang tak diakui pasangannya tersebut Lantas, siapa saja anak artis yang tak diakui orang tuanya? Yang pertama, anak ratu Rizki Nabila Ratu Rizki Nabila baru saja melahirkan seorang anak setelah menikah dengan Alfad Fatir Namun, Alfad enggan mengakui bayi tersebut karena ia menuduh ratu melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain Alfad pun menceraikan ratu Rizki dan menikah lagi saat ratu tengah hamil besar Dan yang kedua, Bilkis Kumairoh Razak, anak NG Putri pertama Ayu Ting Ting dari pernikahan dengan Henry Baskoro Hendarso alias NG ini Juga sempat tak diakui oleh ayahnya Pasca bercerai dengan pedang dud berusia 26 tahun tersebut NG mengeluarkan sebuah pernyataan jika ia ragu jika Bilkis Kumairoh Razak adalah anak kandungnya sendiri Bahkan ia sempat meminta Bilkis Kumairoh Razak untuk tes DNA Dan yang ketiga, Gusti Raihan, anak Farhad Abbas Sosok Gusti Raihan yang sempat bermain di film Dilan 1950 Bahwa ia mengaku jika ia adalah putra dari pengacara Farhad Abbas dan mantan istrinya Rita Tresnawati Sama seperti Mario Teguh, Farhad Abbas pun tak mengakui jika Gusti Raihan adalah anak kandungnya Farhad Abbas pun akhirnya mengakui jika Gusti Raihan adalah anak kandungnya Dan yang keempat, Christian Hussein Sitompul, anak Ruhut Sitompul Pengacara kontang Ruhut Sitompul ternyata juga tak mengakui anak kandungnya sendiri yang bernama Christian Hussein Sitompul Anak tersebut merupakan buah hati dari pernikahan pertamanya dengan Ana Rudiantiana Legawati Di tahun 2011 pun, Christian Hussein Sitompul melaporkan perlakuan ayahnya tersebut kepada pihak yang berwajib Melapor terhadap Ruhut Sitompul terkait dugaan penelantaran anak Dan yang kelima, Ario Kiswinar, anak Mario Teguh Sebelum menikah dengan Lina Teguh, Mario Teguh pernah menikah dengan wanita yang bernama Ariyani dan lahirkan sosok Ario Kiswinar Sayangnya, Mario Teguh tak mau mengakui jika Ario Kiswinar adalah buah hatinya Saking yakninya, ia membawa masalah ini kerana hukum Setelah melalui penyelidikan, Ario Kiswinar pun terbukti bisa membuktikan jika dia anak kandung Mario Teguh dengan hasil tes DNA Dan yang keenam, Juwita Bahar Anak Anissa Bahar Sebelum terkenal, Anissa Bahar sempat tak mengakui jika dirinya sudah menikah dan memiliki anak Hal tersebut sempat membuat hubungan Anissa Bahar dan Juwita Bahar memanas Keseteruan antara Juwita Bahar dan Anissa Bahar sempat memanas karena hal lain Hal ini bernapak hingga ibunya tak mengakui dirinya sebagai anak Bahkan, Anissa Bahar menyinggungnya mengeluarkan Juwita Bahar dari kartun berkeluarga karena lebih memilih tinggal dengan kekasihnya Dan yang ketujuh, El Barak, anak Jessica Iskandar Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig sempat menyebohkan karena dibatalkan oleh keluarga bangsawan asal Jerman Ayah dari El Barak sendiri pun sempat tak mengakui jika anak tersebut merupakan hasil dari penikahan yang dibatalkan tersebut Sekian video kita hari ini tentang tujuh anak artis ini tak diakui orang tuanya Semoga videonya bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih